Bagaimana menyenangkan hati diri untuk bekerja? Sementara lingkungan kantor tidak motivasi diri bahkan membuat diri ini lemas, tak bersemangat. Di mana saat ini berangkat, semangat pasti selalu ada. Ketika di kantor kawan-kawan hanya absen pagi, absen pulang saja. Lingkungan kerja seperti ini membuat ini curhat nih. Oke lah, kita baca. Tak ada tempat yang mengadu lain kecuali Ustaz Somad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar, kita baca sampai habis. Kerja jauh dalam perjalanan menuju kantor, diawali dengan semangat, dengan keadaannya... Perti kerja kan rumah, sungguh jadi andai kata saja rumah saya bukan dari kantor. Mungkin saya bisa jadi berbuat demikian. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Oh, patut panjang. Jauh dari payah kumbuh. Ustaz, saya mohon saran dan pencerahannya. Mulan ini, saya susah sekali bangun sholat subuh untuk sholat berjamaah. Walaupun tidur di awal waktu. Saya merasa hati saya keras mendengarkan suara azan. Subuh jadi kurang peka, pengennya nunda-nunda sampai gak sholat berjamaah. Gimana caranya seperti dulu lagi? Mampu sholat tahajud? Bandung. Bagi yang dari Bandung, tidurnya cepat, banyak minum, jangan banyak makan. Kalau banyak makan, perutnya kenyang, matanya sayu, tidurnya lama. Oleh sebab itu, beli jam. Jam waker, bangun. Ker, waker. Jam yang bisa membangunkan. Tak juga bangun, beli jam yang bisa menempeleng dan menyipah. Minta pesan kalau sudah menikah. Bangun. Nih. Ketika sudah terbangun, jangan lawan-lawan lagi. Bangkit. Boom. Bangkit. Kamar mandi. Mandi. Bagus. Mandi pagi, mandi subuh itu bagus. Bagus. Segar. Sehat. Ada pun yang dari saudara kita, dari Payakubus, Matra Barat. Semangat kerja tidak ada. Ada pekerjaan lain yang gajinya mungkin lebih rendah daripada ini. Tapi lingkungannya membuat kita istiqamah. Atasannya rajin sholat berjamaah. Berjilbab. Pindah. Andai tak ada tempat pindah, kitalah yang memanage diri kita sendiri. Tidak ada orang bisa merobah kita. Orang ini hanya di luar. Eksteren. Ada pun yang di dalam interen. Diri kita sendiri. Fahami. Halakamur'unlamnya anib kodrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Ustaz Somad, kalau mau membangkitkan Ustaz, gimana cara semangat? Bapak, kalau mau bangkit, ikut pengajian. Saya mau ikut pengajian siapa? Mau ikut pengajian siapa, sayang? Ikut pengajian Dr. Mawardi. Kadang saya tak sempat. Kalau mau saya ikut dokter pengajian Ustaz Mustafa Umat. Jadi Ustaz bagaimana cara membangkitkan Ustaz semangat? Nengok orang mati. Nengok orang sakit. Nengok orang cacat. Bantu orang susah. Itu membangkitkan semangat baru. Tidak bisa dibangkitkan semangatnya dengan motivator. Diundang motivator dari Jakarta. Dibuat di acara hotel mewah. Matikan lampu. Slide. Dengan suara. Suat. Suat. Begitu keluar dari hotel. Tak bisa. Semangat itu bangkit dari dalam. Kita lah yang mengenal diri kita. Saya bersemangat dengan apa? Saya kalau sudah keluar dari rumah sakit. Menengok orang sakit. Mendoakan orang sakit. Bangkit semangat. Alhamdulillah. Kadang banyak-banyak kejadian-kejadian yang tak sengaja. Pulang dari masjid. Ustaz. Sehingga sebentar kita ke rumah sakit. Mendoakan keluarga kami. Sudah koma selama dua pekan. Kemarin jatuh. Mati urat sarap. Sudah doa. Bangkit semangat. Hai Abdul Salman. Ini hambaku. Sehat. Tapi tiba-tiba ku cabut. Engkau masih kubuat sehat. Kenapa kau tak beramal? Kenapa kau tak semangat? Bangkit semangat. Mohon kepada Allah.